Intro Om Swastiastu Ya pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 07 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpuk Kuningan dengan upacara Atmakerti sebagai pelaksanaan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru dalam talkshow Merah Putih Bali era baru kita akan mengangkat sebuah topik yaitu Tumpuk Kuningan sebagai pemulihaan Atmakerti tentunya sudah hadir tamu-tamu saya pada kesempatan hari ini kita akan ajak berbincang-bincang mengenai topik kita langsung saja saya sampai yang pertama yang paling ujung ada Dr. DRS Igusti Keterwidana MSI beliau adalah seorang akademisi Unhi Denpasar Om Swastiastu Haji ya kemudian kita juga sudah menghadirkan seorang analis kesenian dan budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Bapak Igede Arum Gunawan SAG MAG Jeroarum Om Swastiastu Jeroarum apa kabarnya? sehat ya? dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang majelis kebudayaan Bali tingkat Provinsi Bali Profesor Doktor DRS dengan Dwi JMSI Om Swastiastu baik terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kesempatan pada hari ini tentunya kita akan mengangkat sebuah topik yaitu bagaimana Tumpuk Kuningan sebagai pemulihaan Atmakerti tentunya saya ke akademisi dulu atau Haji Gusti Keterwidana seperti yang saya sampaikan tadi ada instruksi gubernur nomor 07 tahun 2022 tentang perayaan Raina Tumpuk Kuningan dengan Atmakerti sebagai pelaksanaan tata titik kehidupan masyarakat Bali sedangkan kalau kita berbicara tentang latar belakang atau dasar dikeluarkannya instruksi gubernur Bali ini sendiri seperti apa Bapak melihatnya? ini untuk kesekian kali Bapak Gubernur Wayan Koster mengeluarkan instruksi gubernur kali ini nomor 07 tahun 2022 yang mengaitkan Rerainan Suci Tumpuk Kuningan dengan Sat Kerti salah satunya adalah Atmakerti kita ketahui bahwa Kuningan itu adalah rangkaian dari hari suci galungan jadi 10 hari setelah galungan secara filosofis pemaknaannya adalah bahwa rangkaian hari suci galungan yang sering disebut sebagai piodolan jagat atau otonan gumi dalam frame kemenangan Dharma atasadharma maka pada hari kuningan dikatakan dalam lontar Sundari Gamal ide sayang widi diiringi para ide bertara-bertari itu turun kembali untuk menerima persembahan dan kemudian kembali lagi ke kayangan maknanya apa? bahwa kita sebagai umat Hindu insan manusia religius diharapkan untuk selalu tetap ngajegang Dharma Dharma, raksatah, raksitah siapa yang membela Dharma akan dilindungi oleh Dharma maknanya apa terkait dengan Tumpuk Kuningan korelasinya dengan Atmakerti bahwa kita diharapkan sebagai insan manusia kalau saya kaitkan misalnya dengan teori modern predestation John Calvin dikatakan bahwa ketika dunia ini dicipta oleh Tuhan semuanya sudah ditentukan lalu dalam paham deisme juga dikatakan ketika Tuhan sudah menciptakan maka Tuhan akan tanda petik pergi meninggalkan dunia ini dan tidak akan campur tangan lagi dengan urusan dunia manusialah yang bertanggung jawab manusia dalam konteks ini yang distanai Atman sebagai bagian dari Brahman patut memuliakan dirinya kita ketahui secara konsep penciptaan manusia itu lah sering disebut makhluk sempurna makhluk mulia pembuktian atas kemuliaan dirinya dengan mengimplementasikan nilai-nilai dharma itu dalam kehidupan syari-hari saya kira itu dulu baik-baik saya ke Prof Duija Prof kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dikeluarkan instruksi gubernur nomor 07 tahun 2022 kemudian tentang pelaksanaan Tumpak Kuningan ini sendiri sebenarnya momentum apa yang bisa diambil dari pelaksanaan Tumpak Kuningan dengan Ad Mekerti ini sendiri Prof terima kasih Om Swastiastu tadi sudah dijelaskan sebenarnya tentang momen apa yang penting kita bisa petik dari perayaan Tumpak Kuningan ini saya kira Pak Gubernur sudah mengingatkan kita bahwa kita punya latar belakang kenapa Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran bahkan instruksi Gubernur saya teringat bahwa sejarah masa lalu dari peradaban sistem keagaman kita di Bali itu kalau kita lihat dari peradaban Bali Kuna itu sebenarnya pada saat itu sudah ada model seperti ini salah satu contoh adalah bagaimana persasti yang dikeluarkan Sri Haji Jayapangus misalnya untuk memerintahkan supaya karaman di Bali ini melakukan pemujaan kepada yang hafi jadi ada perintah dari pimpinan raja kemudian ini menjadi kalau sekarang mungkin ini persis dengan surat edaran atau instruksi artinya apa kewenangannya ada di situ bahkan keputusan-keputusan itu lahir dari pertimbangan dari para mahabrahmana pada situ artinya apa kesucian Bali ini sebenarnya sudah sudah mulai sebagai sebuah kesadaran kolektif pada masa Bali Kuna itu yang pertama yang kedua momen ini sebenarnya kalau kita lihat dari proses apa prosesi upacara seperti yang disampai oleh Pak Gusy tadi sebenarnya ini sudah berlangsung begitu lama artinya apa 10 hari mulai dari Uku Sung Sang sampai pada Kuningan ini sudah mulai cuman persoalannya tiba-tiba kenapa muncul dumpak Kuningan sebagai perayaan ini persoalan pertama nah untuk menjawab ini tentu satu yang yang saya apresiasi adalah bahwa begitu lama kita melaksanakan rutinitas upacara dumpak Kuningan atau Kuningan di Bali itu tidak ada semacam progres mentalitas yang terbangun ya nah kemudian kita diingatkan oleh Pak Gubernur sekarang apa yang diingatkan bahwa ada dua hal di sana bahwa upacara dumpak Kuningan ini adalah upacara yang terkait dengan dua hal yaitu skala dan niskala nah niskalanya itu sudah dilaksanakan berabad-abad Pak Usia sudah berabad-abad tapi skalanya apa apakah ada progres momentum yang digunakan oleh masyarakat Bali atau umat ini yang mengacu pada pemulihaan itu artinya apa adakah sedikit perubahan pada mentalitas kita ketika kita sudah melaksanakan upacara itu nah kalau kita merujuk pada itu kita baru bicara selama ini dalam tataran niskala jadi dalam tataran upacara kita sudah hampir setiap enam bulan sekali tapi pertanyaannya adalah apakah setiap enam bulan itu selesai kuningan itu kita ada ada hal baru yang yang muncul dari situ apakah persoalan penghormatan pemulihaan sikap jujur karakter unggul mandiri dan sebagainya ini sebenarnya yang diingatkan oleh Pak Gubernur supaya aspek sekalunya ini juga menjadi inherent dengan upacara rumpa kuningan itu nah ini saya kira tafsir kita sekarang tidak melulu kepada bagaimana ritual itu dilaksanakan kemudian sumbernya sudah jelas upacaranya sudah jelas sekarang aspek apa yang sebenarnya dibangun dari upacara itu ini yang sebenarnya ada di dalam tata titik kehidupan masyarakat Bali yang dikeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2022 tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berbasis pada karipan lokal itu saya kira ini yang yang perlu juga penegasan pertama berarti ini ini kita berbicara tentang progres mentalitas yang sampai saat ini prop melihatnya belum terbangun dari masyarakat kita belum makanya kita diingatkan ini syukur kita diingatkan ya persoalan plus minus itu pasti ada tetapi diingatkan kenapa karena seringkali setelah ada upacara masyarakat Bali mengingkari upacara itu sendiri misalnya habis upacara kemudian ada tauran kemudian habis upacara kita bertengkar lagi dan sebagainya berarti progres upacaranya tidak masuk ke dalam skalanya ini kan sebenarnya heran kalau kita memuliakan sesuatu dalam konsep religiusnya maka kita juga harus memuliakan skalanya bagaimana bagaimana kita menganggap bahwa kita meraksanakan kemenangan Dharma tetapi ketika selesai galungan menghujat orang ini sebenarnya yang penting untuk kita refleksikan kembali kepada umat Hindu yang ada di Bali oke ini saya sampai berinding loh mendengarnya baik dan sekalian nanti kita akan lanjutkan lagi ini sebenarnya tentunya harus kita maknai atau ada apa arti filosofi kemudian makna dari tumpah kuningan itu sendiri pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi baik terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam talk show merah putih Bali era baru tumpah kuningan kemudian sebagai pemulihaan Atma Kertima masih menjadi topik kita saya ke Jero dulu nah ini dia Jero Arum biasanya saya selalu melihat beliau di layar televisi saat ini langsung bertatap muka ini terima kasih Jero akhirnya bisa bisa bertemu langsung Jero sebenarnya apa yang harus kita ketahui tentang filosofi kemudian arti dan makna dari tumpah kuningan itu sendiri Om Swastiastu para pemirsa Bali TV dan juga yang bapak-bapak Niki guru-guru saya semua ini tapi diingatkan juga Jero Niki talk show bukan Dharma Bocana kebiasaan Dharma Bocana baik kalau saya memandang hari suci kuningan itu ada dua aspek seperti yang dikatakan Prof Duija tadi kita tidak berakhir pada ritualnya saja tidak berakhir pada tataran acara agama tetapi apa pesan-pesan kuningan ini kepada kita nah kuningan ini kalau ditinjau dari sudut pandang budaya ada di dalamnya kesenian yang masuk di kuningan itu upekare khususnya uperenge yang ada di kuningan itu lebih banyak dibandingkan galungan ada masang tamyang masang ter endongan kelukuh dan lain sebagainya itu sebenarnya simbol-simbol budaya yang bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa agama yang memiliki merupakan tataran spiritual ini tidak hanya mengisi budi tetapi harus bisa dipraktikkan dalam kehidupan ini dalam kehidupan ini ditunjukkan dengan adanya endongan adanya ter itu tanda bahwa kita harus membekali diri kita sang yang atme disuburkan dengan ilmu pengetahuan dan ajaran agama tetapi dalam kehidupan ini kita harus punya benteng yang lain siapkan diri kita ada kelukuh artinya kesejahteraan hidup di dunia ini juga harus diwujudkan boleh saya potong sendiri sedikit sering kita dengar di lapangan ini sendiri kalau menghadapi atau menjelang hari raya kuningan ya terutamanya ibu-ibu akan merasakan ini agak ribetan bedik kain galungan seperti itu sering kita mendengarkan hal seperti itu karena ada juga di kuningan ini ini adalah upakara tidak boleh lebih dari jam 12 siang tajak surya ini sebenarnya sebuah makna simbolik kita itu harus disiplin mengatur waktu jadi kita harus bisa memanajemen waktu ini pesan pesan kuningan yang yang sekala yang harus kita tangkap ini saklak sekali tidak boleh melewati jam 12 itu adalah disiplin itu latihan itulah disebut dengan sadhana jadi kita diajarkan untuk berdisiplin kita diajarkan untuk bisa memanajemen waktu nah ketika kita bisa mengatur waktu sang kala ini maka sang atme ini akan berbahagia kalau atme kalau kita terus dikejar-kejar oleh waktu dan kita akhirnya termakan oleh waktu sang yang atme akan kelabakan dia bukan menjadi narayana tapi menjadi narapidana begitu tersiksa terkurung dalam dirinya maka pesan kuningan melalui hari raya yang dititipkan dalam ritus-ritus keagamaan kita sejatinya adalah kita menyiapkan diri kita ini untuk meniti kehidupan ini lebih baik lagi dimulai dari mengatur waktu kalau tiang perspektif tiang dari sana memaknai kuningan ini selain itu simbol-simbol kebudayaan yang muncul dalam perayaan kuningan ini menjadi sebuah pengingat kita bahwa hidup ini harus seimbang sekala kelawanan ini sekala sejahtera di dunia dan sejahtera di niskala itu harus berjalan berdampingan berilingan Bapak Gubernur Bali melalui surat instruksi beliau dan surat edaran Bali ini adalah menyeimbangkan kedua hal itu Bali yang sudah luhur dengan kebudayaan dan kental dengan pelaksanaan ritual agamanya harus dikuatkan lagi dalam pembangunan sumber daya manusianya inilah yang disebut dengan Bali era baru itu sekala sekala kelawanan berjalan beriringan demikian dari tiang berarti ada perbedaan kuningan dengan galungan secara mitologinya seperti itu jadi mereka satu kesatuan jadi perayaan galungan ini sudah dimulai dari wuku warige dari tumpok pengarah jadi dari tumpok pengarah sampai berakhir nantinya pada Buddha Kleon Pang jadi rangkaian galungan ini tidak hanya pada galungan dan kuningan saja tapi suatu rangkaian yang panjang sebagai tanda bahwa memperjuangkan kebenaran itu tidak mudah memperjuangkan mempertahankan Dharma itu tidak mudah perlu proses dan perjuangan nah dimulai dari tumpok warige pelestarian alam jadi jadi hari raya Hindu ini tidak tidak mutlak untuk diri kita saja tidak tetapi memperhatikan alam memperhatikan sesama kemudian skala kelawanan skala inilah kearipan lokal masyarakat Bali dengan konsep tapak daranya keseimbangan ke atas ke samping ke bawah hubungan kita dengan desang yang widi sesama kita dan lingkungan menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa nah maka dari itu luar biasa sekali leluhur kita menyiapkan dan melatih kita melalui hari suci hari suci hari suci ini bukan sekedar ritual saja tetapi sebuah sadana latihan spiritual kita untuk menjadi insan-insan yang berkualitas nah jadi ini ke apiastanya pandangan titiang terkait dengan kuningan sebenarnya tumpak kuningan itu memuja siapa sih jura kalau dari sumbernya sundari gameniki kan adalah kuningan kita memuja ide sang yang widiwasa keiringi para watak yang dewa tewa di sami pemujaan kepada ide sang yang widi dan juga para leluhur jadi ada pemujaan kepada leluhur disini karena pada saat ini ide bertara kembali turun ke dunia memberikan anugerah dan kembali ke leluhur ada sebuah tradisi di tabanan di bongan ada namanya tradisi mesurya saat kuningan disini pemujaan pada leluhurnya sangat kental sekali mengiring para leluhur kembali ke alam sunia dan diakhiri dengan ngejot kepada pengelingsir pengelingsir sehingga memang benar apa namanya leluhurnya adalah orang tua kita yang sudah niskala tetapi skalanya ada leluhur calon-calon leluhur yang lain bapak ibu kita nenek ini juga harus diperhatikan dan dihormati sehingga kuningan ini pemujaannya kepada ide sang yang widi dan leluhur yang niskala termasuk juga leluhur calon-calon leluhur kita yaitu leluhur kita yang masih sekala orang tua kita pengelingsir pengelingsir kita disini ada hubungan apa namanya penghormatan ya penghormatan manusia dengan sesama manusia termasuk sumber hidupnya yaitu sang atmo itu maka yang lihat memang ini sangat berhubungan sekali hari suci kuningan ini dengan atmo kertih begitu baik baik saya kehaji dulu kalau kita berbicara secara teknis ini sendiri pelaksanaan upacara tumpak kuningan ini sendiri adakah sumber seperti Jeroj sudah mengatakan tadi ini berarti ada sumber-sumber sastra agama Hindu yang menguraikannya seperti itu iya benar jadi kita ketahui bahwa sumber-sumber teks itu terlalu banyak untuk kita sebutkan antara lain tadi Sundari Gamow tapi persoalannya seperti yang disampaikan prop tadi kita tidak boleh stagnan terhenti pada tataran ritual acara saya sering mengatakan ritual itu sebenarnya hanya jalan dia media tujuannya apa spiritual bahkan saya berani katakan spiritual itu apa sepi dari ritual kalau kita korelasikan dengan catur marga karma ngayah bakdi sembah jenando melajah yoga itu moksa tujuan airnya kita moksa ketika kita asik bermain berenang di tataran ritual maka akan terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa formal seremonial festival karnaval kolosal biayanya finansial kapital tapi hasilnya progresnya masih tertinggal karena itu saya menganalogikan bahwa tri kerangka agama Hindu tatu itu ibarat pohon kemudian acara upacara itu ibarat bunga buahnya di susila masih tanda tanya progres di mentalnya bagaimana sehingga saya sering mendikotomikan bahwa ritual itu sering tampak sebagai arena penghiburan daripada pengeluhuran sehingga konsep itu terjadi pengaburan konsep kemudian penguburan makna laksananya tanda tanya saya berani katakan bahwa ritual itu sejatinya dalam tanda petik sebuah konsep simala ada simbol mengandung makna yang diminta dituntut itu laksana jika tidak ada laksana terhadap makna dibalik simbol sama saja dengan si malakama yang jalanin upacara itu salah di jalanin tidak ada hasilnya tidak ada progresnya karena itu harapan saya melalui keterkaitkan namanya dumpak kuningan dengan atmaketis harus terjadi pendakian bukan penurunan pendakian itu di bidang apa sosial mental tadi yang disampaikan moral dan spiritual apakah sudah terbukti setelah kita berupacara galungan kuningan dan sebagainya yang secara rutin seakan kita terjebak dalam rutinitas tanpa produktivitas tanpa kualitas ya di bidang sosial saja misalnya kita masih sering bertanyakan seperti contohkan tadi berupacara besar sekalipun kita tetap maju maju megong megong ngang nyamu beraya jadi nyamu berenyo druenang sarang jadi druen serang itu tanda tanya besar ketika kita mengaitkan kegiatan-kegiatan ritual itu dengan konsep kopsi sat kerti pertanyaan besarnya adalah mana hasil bukti nyata dari dibalik ritual apakah hanya cukup sampai sidakarya saja lor jesetan sidakning donnya pencapaian tujuannya mana itu pertanyaan besar bagi kita semua umat Hindu meskipun sudah ada regulasi berupa surat edaran atau instruksi gubernur ini saya kira itu berarti tidak ada pengaruhnya atau adakah pengaruhnya dengan pelaksanaan besar kecilnya upacara tumpah kuningan yang dilaksanakan di setiap daerah saya tidak berani mengadakan tidak ya tapi belum berkorelasi positif belum berkorelasi positif belum inherent nah saya kira itu baik diingatkan juga tidak hanya ritualnya tetapi spiritualnya yang perlu ditingkatkan baik kita akan break sebentar memirsa jangan kemana-mana kami akan kembali kembali lagi tapi tentunya setelah yang berikut ini baik terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami Tumpah Kuningan sebagai pemulihaan Atma Kerti masih menjadi topik kita di talk show Merah Putri Bali era baru saya langsung ke prop kalau kita melihat ini kan masyarakat seperti prop sampaikan di awal tadi ini progres mentalitasnya yang harus kita tingkatkan yang belum terbangun di masyarakat nah ini secara kalau kita berbicara tentang generasi muda ini bagaimana profesor melihat pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap pelaksanaan upacara Tumpah Kuningan ini sendiri prof masyarakat secara keseluruhan kalau kita lihat di dalam progres ini sebenarnya kita bercerita dulu sedikit kenapa orang Bali menggunakan ritual ini sebagai sarana seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi dan juga Saudara Gedi Arum wedah itu kan bahasa Tuhan ya bahasa Tuhan dan itu kalau kita lihat dari sistem komunikasi bahasa Tuhan itu memang sangat sulit dipaham oleh manusia nah manusia Bali mempisualkan aspek yang atrak itu dalam berbagai simbol yang ada simbol itu yang diberikan oleh Pak Gusti tadi sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan nah sehingga apa yang terjadi dalam masyarakat Bali sebagai masyarakat yang dalam tanah kutip sangat kreatif itu memunculkan berbagai estetika terkait dengan ritual gitu nah satu persoalan yang menarik dalam sistem ritual kita adalah bahasa kalau memang ritual itu dibuat oleh manusia atau orang Bali maka sistem pembuatannya itu sudah menggunakan pola-pola yang spiritualitas gitu ya nah sekarang yang jadi persoalan adalah mengapa kuningan ini dianggap sebagai pemulihaan terhadap atmokerti atau atma gitu ya pemulihaan atma atau penyucian atma nah kalau kita lihat dalam aspek yang lebih rigid bahwa makanan atma itu adalah tapa berata makanannya untuk menyucikan roh atau atma itu adalah tapa berata kebijaksanaan dan juga himu pengetawa itu makanannya nah kalau dalam konteks kemenangan dharma artinya kita berjalan di dalam kebenaran maka kebenaran itu sendiri sebenarnya sebagai salah satu syarat untuk menyucikan jiwa untuk menyucikan atma kalau kebenaran kebijaksanaan tapa berata itu tidak dilakukan untuk menyucikan atma maka atma itu tidak akan tersentuh nah sekarang korelasinya adalah ketika kita menyucikan jiwa menyucikan roh dengan kebijaksanaan dengan tapa berata tapa berata itu persoalan pengetahuan dasar dari semua penyucian ini adalah pengetahuan pengetahuan apa inilah yang kita lihat di dalam tumpah kuningan salah satunya misalnya di situ ada warna dominan warna kuning kemudian ada atribut atribut itu bicara soal ekologi tadi Pak Agung sudah bilang kenapa menggunakan busung kenapa menggunakan daun kenapa menggunakan bunga dan sebagainya ini adalah membangun bahwa ritual itu membangun kesadaran ekologi kalau suatu saat nanti dalam dumpah kuningan tidak lagi ada padang kasna tidak lagi ada bunga ratna maka akan diganti dengan yang lain padahal dalam konsep itu dalam konsep ritual itu supaya orang Bali menanam bunga ratna menanam padang kasna kemudian memuliakan busung dan lain sebagainya kesadaran ekologi ini tidak bisa ditangkap oleh mereka-mereka yang merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan selesai jadi jam 12 itu sudah selesai setelah itu ya boleh-boleh saja nah sekarang anak muda kita mohon maaf juga teman-teman nih sebenarnya saya agak pesimis pesimisnya kenapa anak-anak milenial kita sekarang dia belajar agama dari media sosial seberapa kebenaran dari media sosial yang dia tangkap selolah apa yang dia tangkap di media sosial itu adalah kebenaran absolut jadi sekarang ya di persoalan adalah kalau memang peran guru agama tokoh agama ini mau bahwa orang Bali ini akan lebih baik dalam mentalitas generasi kita adalah akseslah ajaran agama yang bisa menyejukkan seluruh umat yang bisa dipahami oleh anak-anak kita dan tidak belajar dari media sosial yang kita tidak tahu sumbernya perdebatan di media sosial seolah-olah agama Hindu itu tidak selesai seolah-olah agama Hindu belum agama belum selesai ini salah ini kurang itu tidak perlu diperdebatkan kenapa orang Bali mengenal istilah kemutlakan absolut kemutlakan absolut ini misalnya begini Tuhan itu apa sih gimana mengatakan Tuhan itu apa apa yang bisa kita katakan itu namanya meluk itu kemutlakan absolut itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika dan orang Bali itu menggunakan istilah meluk itu jadi ada hal yang bersifat kemutlakan absolut yang oleh orang Bali disebut sebagai meluk itu jadi kalau itu dituntut jawaban logika maka kita tidak percaya kepada Tuhan jadi kalau anak-anak kita menuntut secara logika sebenarnya ranahnya sudah berbeda bukan ranah keyakinan tapi ranah saintifik jadi Tuhan itu tidak bisa dilogikakan jelas sekali acintio itu terpikirkan saja tidak bisa apalagi dibahasakan itu artinya leluhur kita sudah punya konsep yang disebut dengan kemutlakan absolut sehingga kelompok kuningan misalnya kenapa harus sampai jam 12 itu kemutlakan absolut itu tidak bisa oh karena saya ada kerja sedikit tidak bisa molar itu artinya kemutlakan absolut itu tidak boleh dituantahkan dan itulah yang sebenarnya menjadi nilai keunggulan dari leluhur kita atau orang Bali nah yang terakhir kalau kita ingin belajar agama melalui media sosial atau media mainstream yang lainnya saya kira peran tokoh agama ini adalah mengakses pendidikan agama yang bisa merubah moralitas generasi muda kita bahwa keyakinan itu bukan didasarkan pada kecerdasan logika tapi kecerdasan spiritual yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi seberapa jauh misalnya ini kita tes ada seribu orang yang sembahyang di jagat nato coba kita tes secara spiritual dari seribu itu berapa dia yakin ketika dia datang ke puru itu memuja Tuhan tidak semua yang seribu orang ini memiliki aspek spiritual yang disampaikan oleh Pak Gusti ini sampai kepada Tuhan ada yang karena temannya banyak ikut karena banyak ikut kita sama-sama tapi aspek spiritual itu itu sangat pribadi jadi ini harus disadarkan bahwa kita datang ke puru itu dengan seribu orang dengan jutaan orang sekaligus sebenarnya harus punya vibrasi spiritual yang seribu orang itu sehingga nanti Bali ini menjadi pulau yang religius jadi kalau hanya dua orang yang religius yang 900 tidak maka orang Bali manusia Bali ini juga cemer juga jadi ini saya kira harus diberikan perspektif yang berbeda oke ini yang menarik sekali di Tumpah Kuningan ini kemutlakan yang absolut biar tidak mulek itu itu yang harus kita perhatikan juga ini kalau kita berbicara tentang satu daerah dengan daerah yang lain dengan budayanya sendiri-sendiri kita mengetahui juga bahwa program prioritas dengan visi Nangun Satketi Loko Bali itu mencakup lima bidang salah satunya adalah adat agama tradisi seni dan budaya Jero Harum Jero Harum kalau kita berbicara tentang apa yang atau banten-banten yang ada di setiap Tumpah Kuningan itu yang membuat maaf nih ya bukan berarti semuanya ibu-ibu itu merasa aduh yang ribet seperti itu ada tebok kemudian selangi nasi kuning tamyang terendongan di rumah saya juga seperti itu sepertinya berarti ada filosofi dari setiap unsur atau bantan-bantan itu sendiri atau apa ya istilahnya Nika uperenggenya baik kalau kita melihat piranti-piranti atau uperengge yang ada saat kuningan ini ini adalah bermain simbol agama kita agama Hindu kita di Bali semuanya itu bermain dengan simbol karena ini merupakan menurut saya adalah kecerdasan jadi orang yang cerdas itu salah satunya adalah memberikan pesan melalui simbol-simbol agar bisa dimaknai sehingga ini pemikiran nalar budi kita terus terasah itu sayangnya kalau kita hanya berhenti pada ritual seperti yang dialog kita tadi guru-guru saya sampaikan bahwasannya kalau kita berhenti pada ritual maka kita tidak akan menangkap makna itu pada kesempatan ini kita kembali lagi yang ibaratnya tadi nasikin segaran untuk simbol-simbol tadi pertama ciri khas dari kuningan itu adalah segejenar nasi kuning maka kuningan sangat identik dengan nasi kuning itu sebagai simbol daripada kesejahteraan kemuliaan sehingga kemuliaan yang kita haturkan itu nantinya kita lungsur sebagai lungsuran prasadam artinya memuliakan ide sang yang widiwasa merupakan juga memuliakan diri kita memuliakan ide sang yang widiwasa juga memuliakan sesama kita termasuk alam itu yang harus ditangkap melalui adanya segejenar yang ditaruh pada tebok dan di tebok itu juga ada berisi kacang sahur kemudian berisi kemangi ini juga tanda bahwa banyak unsur yang mendukung kesejahteraan hidup kita sehingga kita tidak bisa hidup sendiri kita perlu orang lain kita perlu makhluk hidup yang lain jangan hanya mensejahterakan diri kita saja tapi mari kita menghormati dan mensejahterakan yang lainnya minimal lingkungan kita di sekitar kita simbol-simbol itulah yang harus kita kemas dan kita gali kupas dan terus maknai dan untuk di implementasikan ada juga tamyang tameng seperti tadi dipasang di pelinggih dan di rumah tameng sejatinya apa yang menjadi tameng hidup kita maka dalam pupuh ginantikan sudah senjata itu tameng itu apa itu kewaruhan maka tameng hidup kita adalah pengetahuan terus kita diajak untuk menggali dan mengisi pengetahuan baik skala lawan ini skala ada ter panah simbol panah apa panah itu pikiran mana tajamkan mana kita tajamkan pikiran kita tajamkan budi kita welas asih kita lalu endongan bekal hidup nah bekal hidup kita empat suka duka lara pati kan begitu jadi kita harus sadari bahwa dalam hidup ini pasti kita menemukan suka duka lara pati disyukuri dijalani dan awi gena mastu dengan kepasrahan ketulus ikhlasan maka akan kita bisa melalui hidup ini dengan pikiran yang tulus tenang dengan pengetahuan yang kita miliki mengasah spiritualitas kita otomatis akan muncul yang namanya sumber daya manusia inilah yang disebut dengan jana kertih dari atme kertih penyucian sang yang atme untuk mewujudkan kehidupan kualitas manusia jana kertih menuju jagad kertih kebahagiaan semuanya nah nikki konsep-konsep luar biasa dari leluhur kita yang sejatinya apa namanya perlu kita dalami perlu kita maknai dan untuk diimplementasikan Bapak Gubernur sangat jeli sekali melihat pesan ini dan diingatkan kembali yang semula rainan tumpuk-tumpuk itu kan sebagai ritual saja sekarang dengan adanya surat instruksi ini perayaan sekalenya yang penting jadi ini skalenya sudah leluhur kita orang Bali itu sudah nomor satu menjelaksana tetapi ada perayaan sekala nah dalam instruksi itu ditegaskan betul bagaimana perayaan sekalenya untuk melaksanakan hari suci ini tumpuk-tumpuk ini inilah yang harus kita latih kita kembangkan dan generasi muda bisa dilibatkan nah ini peran desa adat bukan saja pemerintah tetapi seluruh masyarakat untuk melaksanakan hari suci ini tidak hanya dini skala tetapi perayaannya secara skala juga penting sehingga makna-makna dan tujuan-tujuan idealis dari perayaan hari suci ini bisa ditangkap Jero Arum satu lagi kalau di rumah saya ini sampian gantung kuningan ini berbeda dengan sampian gantung galungan seperti itu itu maknanya seperti apa Niko Dereste jadi kearif apa namanya Dereste di masing-masing desa adat yang satu dengan desa adat yang lain itu kan berbeda-beda dan memang itu kemutlakan Hindu ini sangat berbineka tidak ada penyeragaman ini sebagai sebuah tanda bahwa memang hidup ini akan indah jika kita berbineka tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita saling sikut saling ribut seperti itu mari kita bersatu dalam kebinekaan baik kita kita rehat dulu nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa jangan kemana-mana Toksum Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi baik terima kasih dalam Toksum Merah Putih Bali Era Baru bagaimana Tumpah Kuningan sebagai pemulihaan Atma Kerti masih menjadi topik kita bersama tamu-tamu saya pada hari ini tentunya baik saya ke prop kalau kita melihat seperti apa yang sudah dipaparkan tadi kemudian prop melihat ini implementasi saat ini dengan Tumpah Kuningan ini sendiri seperti apa prop dengan Atma Kertinya kalau kita bicara tentang Atma Kerti tadi kan sudah dijelasin Pak Pak Gedi Arum ya pemulihaan kepada sangat ma jadi yang punya jiwa yang punya roh itu adalah manusia jadi bagaimana kita memandang bahwa memuliakan jiwa itu atau memuliakan roh itu adalah sebagai salah satu ciri dari orang religius adalah bersyukur kepada sang paha pencipta bersyukurnya apa bahwa kita selama ini diberikan Atma diberikan kekuatan hidup oleh Tuhan yang mahu kuasa itu tidak cuma-cuma artinya kita punya tanggung jawab untuk memelihara roh itu supaya bisa langgang ada di dalam jiwa kita salah satu yang dilakukan adalah melalui ritual ritual ini sebetulan sekarang adalah tumpak kuningan bagaimana kita memuliakan menghargai bahwa kita hidup sebagai insan Tuhan oleh karena itu siapapun yang menghina orang lain itu sama dengan menghina Tuhan siapapun yang menghormati orang lain itu sama seperti menghormati Tuhan Tuhan mana Tuhan yang ada di dalam jiwa kita yang disebut dengan sangyangatmu itu nah kalau tumpak kuningan ini kita selesai sekarang laksanakan maka pada saat itu kita bersyukur bahwa jiwa kita bisa melawan semua kegelapan-kegelapan yang selama 10 hari yang dimulai dari galungan itu kemudian pada saat kuningan kita merasa jiwa kita mahardika jiwa kita mahardika mahardikanya apa bahwa kita bangga punya jiwa punya atman punya roh dan kita harus menghargai roh orang lain dan itulah yang disebut sebagai mentalitas jadi ketika kita sudah selesai berupacara hormatilah orang tua hormati tetangga hormati leluhur hormati Tuhan yang berkuasa satu lagi yang penting adalah ketika kita menghormati memuliakan atman maka implementasi dari atman itu apa misalnya salah satu contoh kita memuja kebesaran betara wisnu dengan air tetapi ketika kita selesai berupacara sembahyang atau orang sembah yang betara wisnu tiba-tiba ada membuang sampah di air kemudian ada yang membuang kotoran di air antara yang dipuja dengan yang dilakukan itu tidak nyambung makanya Pak Gubernur jelinya di sana bagaimana kita memuliakan secara spiritual dan bagaimana kita memuliakan secara material ini harus di air kalau itu belum bisa dilakukan maka kita belum menang dalam adharma ini ini belum bisa kita mengatakan menang melawan kegelapan atau melawan adharma itu saya kira ini yang menjadi poin penting supaya setiap ritual ini adalah sebuah momentum pendakian spiritual yang disampaikan Pak Guci tadi jadi mari kita belajar dari upacara itu sebagai sarana untuk semakin meningkat tata titi dan saluran spiritual kita jangan sampai ini begitu upacara makin besar tetapi mentalitas kita semakin turun ini saya kira perlu diingatkan oleh para pengambil kebijakan dan salah satunya adalah dari Pak Gubernur saya apresiasi ini baru kali ini ada Pak Gubernur mengeluarkan instruksi bahkan banyak orang kaget ini kok Gubernur mengatur persoalan agama seolah-olah ini bukan wilayah beliau padahal itu adalah ranah beliau karena berkaitan dengan spiritualitas jadi beliau adalah pemimpin yang disebut dalam agama kita sebagai guru WCSE saya kira itu yang penting untuk teman-teman dan juga umat itu dimanapun berada baik saya ke Pak Gusti Pak Gusti kalau kita hubungkan dengan setiap enam bulan kita akan merayakan tumpak kuningan ini sendiri kalau kita hubungkan dengan pelaksanaan atau kita hubungkan dengan dunia pendidikan ini adakah seperti itu saya ingin mengkonstruksi dulu nilai pendidikannya dengan memparalelkan konsep Sat Kerti dengan enam tumpak Sat Tumpak di dalam 30 wuku itu ada enam yang jatuhnya adalah tumpak diparalelkan dengan Sat Kerti ternyata nanti titik temunya di Atma itu nanti kata kuncinya di Atma pertama kalau kita bicara dengan tumpak dimulai dari tumpak landap landaping idap mempertajam pikiran anugrah kelebihan manusia itu adalah pada idap selain bayu dan sabda dengan idap kemudian turun ke tumpak bubuh pelestarian terhadap lingkungan sebagai kaki nini kita yang menghidupkan baru kemudian di tumpak kuningan kita sejahtera makmur setelah sejahtera makmur muncul tumpak kerulut wujudkan dalam benda cinta kasih termasuk di tumpak uy terhadap sarwo satu hewan dan kata kuncinya terakhir kita akan kembali sebagaimana manusia sebagai wayang dengan sang dalangnya adalah tujuan terakhir dari kehidupan kita adalah kembali kepada sang dalang sang sangkan paraning domadi terkait dengan sad kerti dimulai dari jagat jagat alam ini ada wane dengan hutannya sebagai sumber penyimpan air air itu lalu mengalir ke danau muncul danau kerti setelah dari danau melalui aliran sungai terakhir bermuara di samudera samudera kerti kata kuncinya ada di jana dan atma jadi ada korelasi antara enam tumpak ini dengan akhir tumpak wayang dengan sad kerti atma kerti tujuannya adalah bagaimana kita memuliakan atman jadi sebenarnya kata memuliakan atman sebenarnya tidak tepat duga sebenarnya karena atman itu eksistensinya entitasnya suci murni yang perlu kita muliakan adalah bagaimana kita dengan atman yang sebagai bagian berahman dari kita itu kita wujudkan implementasikan sifat-sifat ketuhanan kita dari sampat kita pada kehidupan nyata karena itu dari kontek tumpak yang bernuansa ritual kita tunjukkan nanti dari pemulihan atman yang disebut menghasilkan manusia-manusia yang spiritual tapi di tataran sekalian dia menjadi humanis spiritualistis yang humanis itu itu kata kunci dari penjelasan terakhir baik Juro tentunya ada harapan dengan setiap 6 bulan ini kita melaksanakan upacara tumpak kuningan apalagi dengan dikeluarkannya instruksi gubernur ini sendiri sebagai atau tumpak kuningan sebagai pemulihaan atman kerti ini ini akan 6 bulan setiap 6 bulan kita akan melaksanakan tumpak kuningan ini sendiri terkait dengan hal itu kembali lagi kita sebagaimana visi Bapak Gubernur Bali yaitu Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru Bali era baru yang dimaksud di sini adalah bagaimana salah satunya adalah menjadikan kebudayaan sebagai hulunya pembangunan Bali ini hidup bukan karena ada sumber daya alam tetapi kebudayaan sehingga bagaimana melalui perayaan hari suci ini kita bisa mencapai spiritualitas itu melalui kegiatan kegiatan pelestarian kebudayaan kita kita di Bali ini sedang diserang dari luar dan dalam seperti itu bagaimana melalui perayaan hari suci ini kita bisa membentengi kerama Bali ini kita bisa menjadi kerama Bali yang unggul dan seutuhnya melalui perayaan hari suci ini kemudian yang paling penting adalah di sini hari suci ini kita harus maknai skala dan skala tidak cukup pada perayaan ritual tetapi mari kita maknai simbol simbol ritual simbol agama yang ada dalam setiap ritus keagamaannya sehingga ketika kita seimbang memaknai skala kelawanan ini skala itu maka akan terwujudlah sebagaimana cita-cita besar daripada Bapak Gubernur kita adalah menjadikan ini Bali sebagai padmebuana pusat peradaban dunia karena kita bagaimana menjadi pusat peradaban dunia tentu seluruh aspek harus dibangun dengan baik ini Bapak Gubernur membangun seluruh aspek dari alamnya manusianya termasuk juga kebudayaan dan pendukung pendukung lainnya maka dari itu ngiring kerama Bali sarang sami mesikian mari kita bersatu bersama mari kita jalankan swadharma kita masing-masing untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kertilo ke Bali ini dan menjadikan Bali ini sebagai padmebuana pusat peradaban dunia mulai dari menghormati diri kita menghormati alam semesta dan ngiring lestariang budaya ini agama ini ini bali padmebuana itu akan terwujud ini rasa pesimis pesimis dari seorang prof ini sendiri agar menjadi optimis lagi terhadap para generasi milenial ini sendiri dengan berarti peran semuanya ini turut berperan untuk membangkitkan kembali tumpuk atau menanamkan rasa tumpuk kekuningan ini sendiri apalagi dengan instruksi gubernur Bali sendiri sendiri prof sebenarnya sasaran dari pak gubernur itu bukan seperti makan cabai sekarang dikeluarkan surat edaran sekarang hasilnya bisa kita lihat 10 tahun lagi 15 tahun lagi apa yang terjadi artinya anak-anak kita kaum milenial kita sekarang sudah diberikan peringatan supaya 10 tahun lagi 20 tahun lagi tidak seperti sekarang kita lost sekarang artinya apa semua kita lupa bahwa ada aspek lain selain virtual tadi jadi ketika kita memuja di aspek yang ideologis kita seringkali tidak memuliakan aspek materialnya kita jor-joran membuat bantuan yang besar tetapi kita tidak miliki basis misalnya beras dimana cari kelapa dimana cari kan itu tidak dipikirkan pak gubernur sekarang membuat ini sampai ke aspek pertanian yang juga dibuat artinya apa holistik jadi cara kerja kita holistik jadi kalau kita ingin bantuan ini 20 tahun lagi masih berujud kelapa atau masih berujud beras maka tanamlah beras tanamlah kelapa ini kesadaran inilah yang belum seperti yang disampaikan pak gusti tadi belum terbangun anak-anak kita harus diberikan edukasi tentang ini bagaimana caranya sekarang kita punya media sosial media sosial ini sebuah kekuatan yang luar biasa untuk edukasi kepada generasi milenial kita dan ini kalau kita lihat dari segmen pemakaian media sosial di Indonesia bahkan di dunia internasional dari jumlah penduduk 280 juta itu hampir 56 persen itu pengguna aktif dari media sosial itu artinya apa kekuatan-kekuatan menarasikan kebudayaan kekuatan-kekuatan untuk menarasikan relasi agama dan kebudayaan itu sangat terbuka sekali hanya persoalannya adalah saya ingin bahwa ada generasi sebagai pamung budaya yang nanti membangun bagaimana relasi agama ini dibangun relasi agama dan kebudayaan ini dibangun dengan baik artinya apa dia ada di ujung tombak sebagai sumber daya budaya nah jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa jika ini sudah dilakukan dan Pak Gemendur sudah mengeluarkan surat edaran itu saya optimis 10 tahun lagi dan 20 tahun lagi Bali akan mengalami puncak-puncak peradaban yang disampaikan oleh Arum tadi baik dengan progres mentalitasnya akan terbangun saat itu astungkar baik baik terima kasih Bapak-Bapak sudah sharing mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada acara Talkshow Merah Putih Bali Era Baru ini memberikan manfaat bagi kita semua tentunya saya Madya Sekundar Terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih telah menonton